Sampai jumpa di video selanjutnya. Mampirlah dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta ramah, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat bertemu kembali jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Renungan kita pada hari ini bertema permaafan dan pemulihan. Sebagai Nats, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkacalah mereka. Oleh jadi, Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ala ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata. Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang, kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan segala yang terjadi sekarang ini, yakni memerihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian dia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkasaannya. Demikianlah saudara Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Permaafan dan pemulihan. Memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih. Sang janda itu akan membalas dendam dengan membunuhnya. Namun yang terjadi adalah sang janda memeluk polis itu sambil berkata, di dalam Kristus, aku memaafkan kamu. Mengampuni adalah cara untuk menyebukkan luka batin. Yusuf adalah seorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Saudara-saudaranya sendiri memusuhi dia bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawanya dan merendahkannya. Sama seperti banyak orang di mana pengalaman masa lalu yang menyakitkan bisa membuat seseorang terluka hatinya. Maka demikian juga dengan Yusuf. Namun iman dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan telah memberi pelajaran yang berharga. Bahwa semua pengalaman yang buruk dan menyakitkan itu dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana yang indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Yusuf mengampuni dan merima saudara-saudaranya, pengampunan itulah yang telah menyembuhkan dan memberikan Yusuf dari luka batinnya. Ketika kita mempersiapkan roh kudus mengalir dan bekerja dalam hati kita, maka kita pun akan dimampukan untuk mengampuni siapapun yang pernah membuat batin kita terluka. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Jemaat GKI Guntur yang kekasih, mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyajikan lagu Kaja 387, Kuheran Allah mau memberi. Kiranya roh kudus senantiasa menguatkan kita untuk terus melayani dan bersaksi. Peran Allah mau memberi rahmatnya bagiku. Dan Kristus suruhku menembus yang dinabagai ku. Tahu-tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelari. Kuheran oleh rahmatnya hatiku beriman. Yang ku jaga yang ku taruhkan. Dan oleh kuasa sabranya jiwaku mengetah. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Yang ku jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelari. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!